Insecure, ya mungkin lebih ke jerawat, hormon gitu, height, terus abis itu juga ada yang bilang aku kekurusan atau enggak ada yang bilang aku mulai gemukan gitu. Ya small things aja sih, tapi aku ngerasa bahwa itu suatu hal yang normal dan natural juga di umur aku yang belasan tahun ini, aku punya acne dan ya itu wajar, gak semua orang harus punya kulit yang glowing seperti orang-orang di luar sana kan, gitu. Jadi aku wajar. Tapi gara-gara kamu di komenin ada acne mungkin gitu, jadi bikin kamu ngerasa apa ya, terpacu untuk lebih baik atau gimana ya? Apakah kamu lebih minder atau sepertinya apa sih kalau gitu? Enggak sih, aku malah membuat itu sebagai motivasi untuk aku jauh, mungkin itu tanda-tanda dimana, oh kayaknya gue udah harus mulai taking care of my skin nih, oh kayaknya gue harus mulai kurangin makan-makan yang manis-manis nih, gitu kan. Jadi aku apa ya, hal-hal yang bad comments about me, aku take it as a motivasi untuk aku menjadi orang yang lebih baik and a better person. Kalo di rumah tau lu pernah gak, saudara? Pernah. Pernah apa? Waktu SMP. Gitu, jadi aku tuh kalo misalnya di luar sama di sekolah tuh beda banget. Aku kalo di sekolah tuh buluk, udah tinggal cepolan, kuncir, otokah pake jedai, pake kacamata gitu kan. Dan disitu mungkin orang, dan aku juga ngerasa bahwa aku serba salah, aku serba salah, aku nilai jelek, aku dibilang, ah masa anaknya yang daungu cuma segini doang nilainya? Aku dibilang bagus, ya iyalah anaknya yang daungu, apalagi di bidang seni tuh, aduh serba salah banget, gitu. Dan disitu banyak banget yang komen-komen, gosip-gosip gitu. Tapi, for me, it's, ya yaudah. Gosip atau hal-hal yang membuat mereka bully aku, ya itu, it's just a face. Tahun depan juga bakal dilupain juga, gitu kan. Tapi dari, menjadi seorang anak dari musisi band terkenal di Indonesia, mungkin pernah gak sih ngerasain privilege-privileged yang Zahra rasain gitu? Banyak sih, sebenernya sih. Apalagi aku masuk entertain, banyak banget privilege-privileged-privileged-privileged-nya. Seperti aku, dikenal sebagai anaknya Dongo, hamlil. Maksudnya, menurut aku, aku mengambil privilege itu bukan hal yang buruk. Malah aku harus bersyukur banget, gitu. Karena menurut aku, gak semua orang mempunyai privilege seperti aku. Di saat, di saat orang-orang mengejar-mengejar, aku tinggal nanya aja di rumah, gitu kan. Aku tinggal nanya, kayak ya, aku kayaknya butuh bantuan gini, gini, gini nih. Aku gimana nih? Tapi aku selalu bilang sama ayah, dan ayah pun juga membuat perjanjian sama aku, kalau misalnya selama aku di dunia entertain ini, aku harus belajar dan berjuang dengan diri aku sendiri. Dan menurut aku, mempunyai privilege itu menjadi suatu hal yang... Cukup beban, gitu. Di saat orang mulai dari nol, aku mulai dari lima puluh. Jadi aku harus lebih dari seratus persen, gitu. Jadi ya, bersyukur iya, kesulitan juga ada, gitu kan. Tapi aku tetep menjalani aja. Selagi itu positif, gak ada negatif-negatifnya, aku tetep positif. Tapi kesulitannya itu. Iya. Kamu harus... I have to be better than my own dad. Dan menurut aku tuh susah banget. Ada aja yang di-comment sama ayah itu. Kak, kamu kurang ini deh. Kenapa sih komplain dulu? Ya karena... I started in... Aku bukan mulai dari nol. Aku mulai dari lima puluh. Jadi aku harus lebih dari itu. Dan itu wajar sih kalau menurut aku. Apalagi kan ayah juga ngerasa bahwa... Dia gak mau... Dia gak mau keliatan... Apa ya? Dia gak mau aku keliatan kayak aku selalu dibayang-bayangnya dia. Gitu. Jadi ya aku juga happy lah kalau maksudnya ayah seperti itu.